Ada seorang pria di kota Banjar, Jawa Barat yang melapor ke polisi karena merasa ditipu panitia acara jalan santai. Sementara di Jambi, video seorang remaja perempuan ditemukan membawa uang puluhan juta rupiah dalam keadaan linglung di Bandara Sultan Taha menjadi viral. Video seorang remaja yang menangis di Bandara Sultan Taha Jambi jadi viral baru-baru ini. Gadis berinisial IN ini ditemukan dalam keadaan linglung dan kebingungan di Bandara oleh petugas. Kepada petugas, siswi kelas 1 SMA ini mengaku akan pergi ke Jakarta untuk menemui seorang pria teman mabar atau main barang game online yang telah dikenalnya selama 3 tahun. Demi bertemu sang pria, ia nekat menjual motor ayahnya sebesar 20 juta rupiah untuk biaya tiket ke Jakarta. Uang ini pun akan diberikan kepada teman prianya itu. Ada masalah dari keluarga juga, akhirnya dia mau pergi ke Jakarta. Katanya itu habis ketika video kita viral di media sosial, jadi keluarganya kan tahu dari media sosial itu. Jadi langsung ke Bandara. Mengetahui hal ini, pengelola Bandara langsung membantarkan penerbangan IN. IN akhirnya dijemput orang tuanya.